Halo Capricorn, ini adalah general love reading berpasangan, tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian dan bisa vice versa, oke? Baiklah, seperti apa situasi kalian di bulan Juli? Baiklah, mari kita mulai. Selamat menikmati. Saya rasa di sini beberapa daya Anda dalam awal hubungan, ini adalah hubungan yang coba-coba. Siapa tahu seiring berjalan waktu cocok, kira-kira semacam itu. Coba-coba. Tapi memang saya rasa di sini, entah hubungan kalian ini, awalnya seperti itu, atau mungkin beberapa daya Anda merasa bertemu dengan seseorang yang Anda rasa memang cocok. Berita baiknya adalah Anda merasa semakin nyaman dengan pasangan Anda tersebut. Hubungan kalian saat ini sedang indah, Anda rasa sedang indah-indahnya. Entah hubungan yang memang berawal dari coba-coba, atau memang dirasa menemukan seseorang yang cocok, kemudian terjadi sebuah komitmen di antara kalian. Past, present, masa saat-saat ini, di bulan Juli, membuat Anda merasakan hubungan yang mengembirakan, hubungan yang menggairahkan. Untuk, untuk, apa ya, bacaan yang lebih tinggi, status yang lebih tinggi, status menikah, mungkin seperti itu. Hubungan yang penuh dengan bunga-bunga, poinnya seperti itu. Egg of one. Seven of sword, baiklah. Namanya juga hubungan yang coba-coba, maka mungkin untuk beberapa dari Anda akan terjadi kegagalan dalam kelangsungan hubungan kalian di bulan Juli. Karena ada hubungan coba-coba lainnya yang mungkin akan bisa dilakukan oleh entah Anda atau pasangan Anda, alias mungkin bisa terjadi pengkhianatan. Ketidakjujuran dalam bentuk apapun itu dalam hubungan kalian. Oke, untuk beberapa dari Anda yang menjalani hubungan coba-coba. Saat ini sedang manis-manisnya. Baiklah, untuk Anda, ini adalah hubungan coba-coba. Ini adalah yang sepertinya Anda cocok dengan orang-orang tersebut. Dan sama, present di sini sedang berbunga-bunga. Untuk beberapa dari Anda, ke depan nanti mungkin akan ada beberapa tantangan untuk Anda. Jika Anda berhasil melewati tantangan-tantangan Anda tersebut, diantaranya adalah sama. Namun karena niatnya di sini berbeda, semoga bisa dipahami. Maka, yang terjadi pun bisa ada dua jalan. Jika untuk Anda yang merasa cocok dengan pasangan Anda, yang memang bertujuan serius sebenarnya seperti itu. Di mana tergambar di sini, sekali lagi akan ada godaan. Hubungan tidak selalu berjalan lurus dan mulus. Godaan tersebut bisa, karena pertikaian yang mungkin akan terjadi. Bisa, sifat-sifat asli yang selama ini mungkin masih berhasil disembunyikan akan tampak. Atau mungkin memang terjadi ketidakjujuran atau ada godaan. Oke, jika bisa melewati hal-hal ini, maka hubungan Anda tersebut akan semakin menjadi hubungan yang ten of pentacles. Hubungan yang stabil seperti yang Anda harapkan di awal hubungan kalian. Oke, yang memang berniat serius, yang dirasa memang sudah cocok menemukan seseorang. Jika bisa melewati cobaan-cobaan yang tadi saya sebutkan, hubungan Anda akan semakin solid, semakin memiliki fondasi yang kuat. Tapi jika tidak, tidak berbeda dengan hubungan coba-coba. Di mana saya lebih membaca di sini, hubungan akan berantakan. Baiklah. Ten of pentacles. Ya, hubungan coba-coba. Siapa tahu memang cocok, maka akan kita lanjutkan. Niatnya pun sebenarnya sama, tapi polanya saja yang sedikit berbeda di sini. Coba-coba pun, jika siapa tahu memang cocok, semoga bisa menjadikan hubungan yang long lasting, hubungan yang kuat. Seperti itu. Tapi ya, sepertinya banyak yang akan runtuh. Oke, untuk hubungan coba-coba. Ten of one. Untuk hubungan coba-coba. Sulit semakin hari akan semakin... Saat ini masih berbahagia dan berbunga-bunga, tapi semakin hari semakin sulit untuk kalian jalani. Setelah bertemu dengan benturan-benturan. Di hangman. Untuk hubungan yang coba-coba. Di sini, pada akhirnya mungkin seseorang akan ghosting. Menghilang perlahan. Karena mungkin ternyata tidak cocok. Bisa juga seperti itu. Untuk hubungan yang sebenarnya berniat serius. Ada beberapa dari Anda yang tidak jauh berbeda. Mungkin memang pada akhirnya sifat asli terpongkar atau seperti apa. Ternyata tidak cocok. Untuk hangman di sini, saya lebih membaca seseorang akan ghosting. Pula. Untuk bacaan yang di sebelah sini. Oke, untuk yang... Apa saya menyebutnya tadi? Yang di sini coba-coba. Yang di sini berniat serius sebenarnya. Tapi mungkin tidak bisa melewati cobaan yang ada. Ghosting. Sama dengan hubungan yang coba-coba. Baiklah. Di sini mungkin merupakan bacaan untuk yang berkemungkinan hubungan ini gagal. Kita akan coba lihat. Untuk beberapa dari Anda yang mungkin memang berhasil melewati cobaan yang ada. Oke. I saw cup. So. Di sini adalah sebuah kebersamaan. Oke. Pada akhirnya. Untuk Anda-Anda yang berhasil melewati cobaan-cobaan Anda. Ten of cup di sini mungkin semakin kuat. Tadi saya sudah saya sampaikan. Dan di sini juga semakin cinta yang semakin bisa tumbuh. Tidak hanya di masa-masa yang manis saja dan berbunga-bunga saja. Namun berkelanjutan dan long lasting. Oke. Congratulations. Dan itu wajar karena Anda sudah berhasil melewati rintangan-rintangan Anda. Bagaimana dengan pasangan Anda? Di sini karena saya membaca dua keso. Kita akan coba lihat untuk pasangan coba-coba. Baiklah. Temperance. Di sini. Pasangan coba-coba. Hmm. Sepertinya entahlah. Saya lebih melihat di sini karena apa ya. Melihat. Hanya melihat secara fisik. Dan secara fisik. Secara materi. Terima materi. Mungkin. So. Tentu saja itu bisa hilang sewaktu-waktu. Oke. Jika hal yang menjadi idaman. Jika hal yang menjadi sorotan tersebut hilang. Atau. Atau. Apa. Berkurang. Maka. Hal tersebut akan mudah hilang. Dan. Perasaan. Yang pernah ada. Bisa pula dengan mudah hilang. Oke. Untuk pasangan coba-coba. Baik. Sisi Anda. Atau baik mungkin dari pasangan Anda. Baiklah. Vice versa. Jadi mungkin pasangan Anda hanya melihat Anda dari segi materi, dari segi penampilan, fisik. Jika hal tersebut sudah berubah, maka perasaan juga bisa berubah. Mudahnya mungkin seperti itu untuk Anda yang coba-coba. Untuk Anda yang sebenarnya berniat serius di sini. Bagaimana dengan pasangan Anda? Oh, ternyata mungkin sudah menjalani hubungan, sedang berbunga-bunga, ternyata orang tersebut sudah berpemilik. Itulah mungkin yang disembunyikan selama ini. Pada akhirnya mungkin terjadi pengakuan bahwa seseorang pasangan Anda tersebut sudah berpemilik. Oke. Atau mungkin di sini ada perbedaan yang ternyata sangat sulit kalian satukan. Ternyata sudah-sudah menikahkah bahkan untuk Hai Kristus di sini. Untuk Anda yang lainnya, saya lebih melihat yang terakhir ini untuk Anda-Anda yang lolos melewati cobaan-cobaan Anda. Rupa-rupanya pasangan Anda juga memiliki niat yang sama dengan Anda, merasa cocok dengan Anda, dan memang berniat pula untuk mempertahankan hubungan kalian sebagaimana semampu dia, semampu yang dia bisa. Oke, jikapun ada rintangan halangan, dia berusaha tetap untuk mencoba mempertahankan hubungan kalian. Kira-kira semacam itu. Ya, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.